Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami Channel yang membahas seputar petanakan Untuk hari ini kita mendapatkan Marker yaitu kandang umbaran Jadi kandang umbaran Marker nya seperti ini Ada pun untuk ukuran umbaran ini Kita membuat ukuran Untuk panjang Panjang ke belakang ini 2 meter Ada pun untuk Lebar Lebar kesini 80 cm Dan untuk tinggi Yaitu 80 cm Untuk kandang umbaran ini minimal Untuk panjangnya 150 cm Padahal ada yang kandang yaitu 150 cm Untuk panjang ada yang 2 meter Bahkan ada yang 3 meter Ada pun untuk bahan baku Teman-teman yang kita buat yaitu Kita memakai rangka kayu Jadi lebih kuat Tanpa ada istilahnya Seperti silang Biasanya kan Membuat umbaran ada silang seperti ini Nah ini Ini tanpa membuat silang seperti ini Sudah kuat Nah ini sudah Luar biasa Sudah kokoh Sudah kokoh Karena Untuk rangka kita memakai Full kayu Kita memakai full kayu Bisa dilihat Ini adalah Dari rangka semuanya full kayu Kotak Semuanya full kayu Kita memakai kayu Yaitu jenis kayu mauni Ataupun untuk Ukuran yang kita pakai Yaitu ukuran 3x2 Atau kayu Kayu rang Jadi modelnya Seperti ini Kemudian untuk full Kita memakai kanan kiri belakang Atas dan juga depan Kita pakai Yaitu luji bambu Ada pun untuk luji bambu ini Untuk kandang umbaran Tidak seperti biasanya Kalau seperti biasanya Ini agak gendal-gendal Tapi kalau untuk kandang umbaran ini Kita yaitu memakai ukuran untuk Lebar ini 3 cm ya Rata-rata ukurannya 3 cm Seperti ini Jadi lebih kuat Lebih kuat Semuanya sama Kemudian untuk jarak Jarak antara luji bambu 1 Dengan luji bambu yang kedua Ini sekitar 4 cm ya Sekitar 4 cm Ini sudah cukup Kemudian Seperti biasa Kita kasih place Full kita kasih place Agak lebih rapi Dan juga Lebih kuat Berikutnya Untuk paku yang Kita gunakan Sebagai kandang Pembangan secara Yaitu kita memakai Jenis paku yang Ukuran 2,5 cm Ya Ini contohnya seperti ini Ini 2,5 cm Jadi kita tidak memakai Yang seperti ini Ini terlalu kecil Sehingga tidak kuat Ya Kalau memakai yang ini Tidak kuat Karena ini khusus triplek Ya Untuk luji bambu Kita pakai Yang jenis ini 2,5 cm Ada penuntuk rangka Paku yang kita gunakan Nah ini Untuk rang kayu Ya Untuk rang kayu 5,5 cm 5,5 cm Ukurannya 5,5 cm Ya Jadi Itu paku yang kita gunakan Sebagai kandang Pumbaran Nah Kemudian Untuk hasil yang Lebih Bagus Maka Untuk rangka ini Kita haluskan Ya Kita amplas Kemudian Berikutnya Kita akan Menjelaskan Untuk bagian depan Untuk bagian depan Seperti ini Ini adalah Pintu Ya Pintu Nah pintunya ini Seperti biasa Kita ukurannya Yaitu 50 cm Ya Untuk tinggi Ya Ini untuk tingginya 50 cm Kemudian untuk Lebar ini 40 cm Ya Tinggi 50 cm Untuk lebar 40 cm Nah kemudian Kita bikin Modalnya Seperti ini Ya Jadi pintu Berada di tengah Kalau teman-teman Mau bikin Pintu yang berada Di samping Juga biasa Cuman Kami merekomendasikan Pintu di tengah Itu lebih Bagus Ya Kemudian Untuk bagian Pintu Seperti ini Kita kasih Dua lubang Ya Satu Dua Ada pun Untuk lubang ini Yaitu Sekitar 10 cm Ya 10 cm Ini juga sama Ini sebagai Tempat pakan Dan yang satunya Sebagai Tempat minum Sehingga Tidak perlu Repot-repot Membuka pintu Kepala ayam Sudah bisa Makan Ini tempat Tempat minum Nah kemudian Engsel Kita pakai Engsel yang kecil Murah Dari 500 Seperti ini Kemudian ini Handle Handle juga sama Dari 500 Jadi cukup jelas Ya untuk kandang Umbaran Ya Ini sebagai Untuk menjemur Sekaligus Mengumbar Ayam Kesayangan Anda Biasanya Digunakan Untuk ayam Ayam Jenis ayam Berkontes Tapi kalau Untuk jenis ayam Yang lain Juga Juga bisa Ya Kalau teman-teman Mau bikin Kandang Umbaran Mungkin ini Bisa Menjadi referensi Bagi teman-teman Semuanya Semoga ini Bisa bermanfaat Ya Kalau ada pertanyaan Silahkan Ditulis di kolom komentar Sekian Terima kasih Sampai depan Video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax